Pemirsa Kasat Gas 2 Wilayah 1 Koordinator dan Supervisi KPK Arief Nur Cahyo menyatakan 59% aset Pemprov Jabar belum tersertifikasi. Pihaknya pun berupaya membantu dengan cara mengklarifikasi pihak-pihak terkait untuk penyelamatan aset di Jawa Barat. Ditemui usai sosialisasi di Gedung Sate Kota Bandung, Kasat Gas 2 Wilayah 1 Koordinator dan Supervisi KPK Arief Nur Cahyo menyatakan baru 41% dari 5 ribuan aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sudah tersertifikasi. Hal tersebut diantaranya karena aset yang belum tersertifikasi dikuasai pihak ketiga. Menyikapi hal tersebut pihaknya berupaya membantu dengan cara mengklarifikasi ke berbagai pihak terkait untuk penyelamatan aset di Jawa Barat. Pihaknya pun mendorong agar target sertifikasi aset di Jawa Barat meningkat. Menyadang hal ini masih ada teman pindih dengan pihak ketiga, dikirim pihak lain dan sebagainya. Kami berupaya melakukan kurang hasil dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat kita perjelas apakah aset yang bermasalah ini memang itu secara hukumnya masih berada kebukannya menjadi pada merita-rita Provinsi atau memang harus sudah dilepaskan dan ini PNPB ini ada regulasi dan keputusan yang berlaku. Sementara itu Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat Eni Rohyani mengungkapkan sertifikasi aset selalu menjadi permasalahan karena berbagai aset pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat banyak dan tidak disentralisasi oleh BPKAD tapi oleh berbagai OPD lainnya. Pihaknya mencoba meningkatkan target menjadi tiga kali lipat. Target tahun ini tiga ratusan bidang tanah tersertifikasi. Sertifikasi aset itu selalu menjadi permasalahan karena aset-aset kita ingin banyak dan tidak disentralisasi diperoleh oleh BPKAD tapi juga oleh OPD-OPD lain. Itu ada OPD-OPD yang memang mengelola sertifikasinya diperolehnya ribuan. Nah ini memang kita juga berindimerasi dengan MCP KPK ini pada akhirnya juga ini kan membantu kita menerti peran. Kita mencoba untuk meningkatkan target karena tahun lalu itu sedikit sekali tapi sekarang itu tiga kali lipat. Menurut RPJP dari Presiden, seluruh aset pemerintah di tahun 2025 harus 100% tersertifikasi. Hingga saat ini aset pemerintah Provinsi Jawa Barat baru 41% tersertifikasi. Budi Hartati, Bandung TV